Selamat siang ya semuanya, ini pas jam siang Kita sedikit mau melanjutkan video mengenai tidak ada pengapian di koil ya Seperti ini koilnya, ini koil Kemarin kan kita bahas di 306 Sebenarnya sih gak beda jauh ya Jadi kalau yang ini saya ambil contoh yang 206 tahun 2005 ya Jadi kemungkinan tidak ada api itu Bisa dua hal ya Ada banyak hal sebenarnya Tapi bisa juga kita salah satunya adalah Si ecunya ngelok ya Karena ecu ngelok bisa aja kalau kelepasan akinya yang tidak sesuai prosedur Dia akan ngelok Karena mobil ini kan sudah pakai immobilizer pertama itu Jadi dia kalau ini ngelok Pasti apinya tidak ada Karena disini dia tidak ngasih negatif Di pin 1 dan pin 2 ya Karena di koilnya ini dua dalamnya Ini ecunya ya Mau tak coba di 206 Biar pasti hidup Ini belum dicoba sih Tapi sudah di unlock Sudah di blank Locknya di buang Ini yang punya mobil ini Ini yang kita mau pasang Kita mau coba ya Kita hidupkan ya Yang kedua adalah Kenapa dia tidak ngasih negatif ecunya ke pin 1 ke pin 2 Ya kan Karena memang Si sensor ckp Tidak ngasih informasi ke ecu Mana sensor ckp ada disini ya Sensor ckp itu sensor flywheel ya Disebutannya kalau di luar sensor ckp Adanya di flywheel yang warnanya hitam dari soketnya Kabelnya ada dua Cara ngeceknya adalah dengan mengukur pakai apometer Itu tahanan ya Resistannya itu 400 sampai 500 ohm Karena dia ada dua kabel ya Diukur aja Kalau misalkan itu diantaranya Maksudnya masuk 400 sampai 500 ohm Berarti kemungkinan Bagus Itu yang kedua ya Dari pertama udah Yang ketiga Bisa dari si pin 3 nya Ini positifnya dari sini nih Dari BSM Tidak ngasih positif ke sini Bisa Karena BSM nya rusak Bisa saja Jadi Kalau tidak ada positif Ya otomatis Kalau ada ecu ngasih negatif pun Tidak akan hidup koilnya Karena dia harus ada positif Ada negatif Jadi ketiga faktor tadi Adalah yang menentukan ya Tetapi Ada tahun yang lama Yang pakai Dober relay Di bawah ecu Nah itu juga Fungsinya sama Seperti BSM ya Seperti itu Karena dia ngasih Positif ke sini juga Kalau ini kan Tahun baru Adanya cuma BSM Kalau yang tidak pakai BSM Berarti dia ada Relay di bawah ecu Ya seperti itu Kalau misalkan Tidak ada api Di sini Ya kan Tadi kan sudah jelasin Di sini ada Ada 4 pin ya Tapi yang paling Koko adalah Pin 1 Pin 2 Dan pin 3 Pin 1 pin 2 Dari ecu Pin 3 Dari BSM Ya itu Recheck Terus Jangan Nanti Saya sudah Ganti Ini Mab sensor Ini tidak Ngaruh ke pengapian Mab sensor itu Dia hanya memperbaiki Saja Memperbaiki Bahan bakar Dan Pengapian Tapi Tidak Tidak Bikin Apinya Mati Kalau ini Rusak Ini Namanya Mab sensor Satu lagi Adalah Di sini Ada sensor Trotel Nah Sensor Trotel Tadi Itu Juga Tidak Ngaruh Ke Pengapian Dia hanya Memperbaiki Ada lagi Sensor Ini Ini O2 Sensor Kalau Ini Rusak Pun Tidak Ngaruh Ke Pengapian Tidak Ada Paling Dia Hanya Ngaruh Ke Mesin Tidak Enak Jadi Walaupun Nanti Lagi Ini Lagi Hidup Ini Dilepas Tidak Akan Mati Sensor Yang Tadi TPS Kita Lepas Tidak Akan Mati Sensor Ini Kita Lepas Tidak Akan Mati Jadi Sensor Itu Ada Beberapa Termasuk Oxygen Sensor Mab Sensor Terus Ada Lagi TPS Sensor Ada Sensor Banyak Ada Sensor Beberapa Yang Di Bawah Tapi Itu Hanya Pempenyempurna Saja Terus Oh Ini Satu Lagi Ini Sensor Temperatur Ini Dilepaspun Tidak Ngaruh Hanya Ngaruh Paling Mesin Goyang Boros Agak Sedikit Ngebul Bisa Dari Sini Ini Sama Paling Goyang Sedikit Ngebul Kalau Yang Ini Mungkin Nanti Diberasa Tidak Respon Seperti Itu Penyempurna Semua Yang Utama Sensor Yang Tadi Yang CKP Kalau CKP Dilepas Itu Otomatis Mesinnya Akan Mati Ya Kan Mesin Yang Mati Karena Dia Tidak Tau Kapan Dia Harus Ngasih Bahan Bakar Tidak Tau Dia Harus Ngasih Api Ngasih Busi Dia Tidak Tau Makanya Dia Mesin Mati Tetap Yang Lain Kita Lepas Sensor Yang Lain Itu Tetap Mesin Cuma Tidak Normal Oke Itu Dulu Untuk Ini Untuk Cara Ngecek Pengapian Mungkin Lain Waktu Kita Kasih Info Cara Ngecek Dari Bahan Bakar Dari Injektor Kenapa Injektor Nggak Keluar Nanti Apa Aja Harus Diperhatikan Nanti Kita Bikin Video Terpisah Jadi Biar Tidak Pusing Kita Satu Satu Karena Kebanyakan Itu Tidak Ada Api Gitu Ya Semoga Ada Manfaatnya Terima Kasih Menonton Video Ini